Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semuanya Masih bersama di channel kami Samudera Itawa Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan sedikit Masukan yaitu Cara Mengetahui Atau istilahnya cara mendeteksi Kamping-kamping kita atau Ternak kita Seberapa besar kita sudah merawatnya Seberapa maksimal kita sudah merawatnya Jadi agar kita selalu mengetahui Seberapa pesat Pertumbuhan kamping-kamping kita Contoh pada anak-anak atau cempe Jadi untuk mengetahunya sangat mudah sekali Jadi Teman-teman bisa mengeluarkan cempe-cempe atau anak-anak kita Keluar kandang Bila perlu Ajak bermain Agar kita bisa mengetahui Seberapa besar-besar perubahan Pada cempe-cempe kita Pada cempe-cempe kita Seberapa Sehat Cempe-cempe kita Jadi kita bisa langsung mengamatinya Dengan detail Dan kita teliti Oh Cempe saya sudah Lumayan Bagus Pertumbuhannya Oh cempe kita sudah Lumayan Besar Jadi kita bisa langsung mengetahuinya Andai saja Cempe-cempe kita Masuk kurus Atau kurang susu Atau kurang cepat Pertumbuhannya Bisa langsung mengetahui Jadi Sangat mudah Teman-teman Jadi Usahakan Sesering mungkin Dikeluarkan Diajak bermain Jadi kita bisa Mengamati Dengan langsung Dan mengamati Dengan teliti Dengan Saksama agar Benar-benar mengetahui Hasil dari Cara kita merawat Jadi Untuk sahabat ternak semuanya Pesan saya Diusahakan Sesering mungkin Kamping-kamping kita Atau hasil ternak kita Contoh Cempe Dikeluarkan Dari kandang Agar kita Bisa Cepat Mengetahui Atau Mendeteksi Perubahan-perubahan Dari hasil ternak kita Jadi Caranya Sangat mudah Sahabat ternak semuanya Cukup dengan Modal Simple Atau Sepele Istilahnya Jadi Kalau kita Ingin cepat Mengetahui Hasil Hasil dari Ternak kita Cukup Sesering mungkin Dikeluarkan Dari kandang Otomatis Otomatis Kalau kita Mengeluarkan Kandang Kambing kita Dari kandang Mengeluarkan hasil Ternak kita Dari kandang Dijemur Contohnya Atau Diajak bermain Otomatis kita Secara tidak langsung Melihat dan Mengamati Kambing-kambing kita Atau hasil Ternak kita Jadi Kita bisa langsung Mengetahuinya Seberapa besar Sebesar Pertumbuhan Hasil Ternak kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Agar kita Bisa langsung Mendeteksi Hasil-hasil Dari Kambing Atau ternak kita Adalah Dengan cara Kita Memandikan Kambing Kambing Kambing-kambing Cukup dengan kambing sering dimandikan atau istilahnya taruhlah satu minggu satu kali dimandikan. Jadi kita bisa secara tidak langsung bisa mengetahui seberapa besar pesat perubahan pada kambing kita. Jadi dimandikan, dijemur, jadi kita bisa mengetahui langsung kalau hasil ternak kita atau kambing kita sudah ada perubahan. Oh ternyata belum ada perubahan, jadi kita bisa langsung mengetahui. Jadi untuk sahabat ternak semuanya perlu diingat sesering mungkin kambing atau ternak kita dikeluarkan dari kandang. Atau satu minggu sekali kambing dimandikan, dijemur, jadi kita bisa langsung mengetahui. Atau kita bisa langsung mengamati, meneliti hasil-hasil ternak kita atau kambing-kambing kita. Seberapa besar perubahannya. Insya Allah kalau kita semakin teliti dan kita semakin cerdik untuk mengamati kambing-kambing kita. Kedepan hasil-hasil dari ternak kambing kita insya Allah pasti bisa maksimal. Dan semoga sahabat ternak semuanya kedepannya bisa lancar, sukses, dan berjaya. Dan untuk informasi kali ini cukup sekian. Semoga informasi dari kami bisa bermanfaat untuk sahabat ternak semuanya. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.